Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan berikan informasi seputar pembaruan Senin dari eFootball 2024 Mobile Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Tapi sebelum itu, sekarang Open Sharing Channel akan meng-giveaway-kan Rp30.000 bebas transfer OVO, Pulsadana, ataupun ShopeePay Untuk satu orang pemenang, cara ikutan giveaway-nya gampang banget Kamu silahkan untuk langsung saja like dan juga tentunya komen video ini Kemudian akhiri dengan nama Instagram kamu Kemudian bagi kamu yang gak punya Instagram, kamu boleh akhiri dengan nama kamu Kemudian teman-teman semua untuk pemenangnya akan gue umumkan di hari Senin Siang Di story Instagram Open Sharing.Channel Contohnya seperti ini, teman-teman semua gue akan melakukan pengundian Kemudian komen pemenangnya pun akan gue pin di video ini Yang pertama, teman-teman semua disini Konami sedang menyelenggarakan Yang kan namanya adalah kampanye leometer teketar-ketar Teman-teman semua di mana di kampanye leometer ini Kita ditugaskan untuk mencetak 800 juta gol, teman-teman semua Dengan mencetak 800 juta gol, teman-teman semua Maka semua pengguna itu akan mendapatkan 200 koining tak kuning-kuning Program pelatihan Rp10.000 di kali 8 Kemudian program keahlian latihan kali 8 dan juga tentunya Rp150.000.000 Kemudian pertanyaannya Bang, Bang, Bang gak kebanyakan tuh 800 juta gol, teman-teman semua Tenang aja, teman-teman semua Kampanye 800 juta gol ini, teman-teman semua itu berjalan Dari tanggal 2 November sampai 11 Januari 2024 nanti Jadi masih ada sekitar 2 bulan lebih waktu, teman-teman semua Untuk mengejar 800 juta gol ini Kemudian, teman-teman semua ini juga kolaborasi platform ya, teman-teman semua Jadi, gol yang dihitung, teman-teman semua itu adalah gol dari pengguna mobile Ditambah gol dari pengguna PS5, PS4 Ditambah dari gol pengguna konsol, teman-teman semua Jadi, menurut gue, kemungkinan besar ini akan sangat gampang banget untuk kita capai Apalagi, teman-teman semua, kalau kamu enggak Pengguna e-football mobile itu udah sampai 600 juta downloader, teman-teman semua Jadi, kalau cuma 800 juta gol harusnya tercapai sih Cuak! Kemudian, teman-teman semua ini adalah rincian hadiahnya ya, teman-teman semua Di mana, kalau tercapai 50 juta gol, maka kita akan mendapatkan 50 ribu GP 100 juta gol itu adalah item pelatihan 10 ribu kali 3 200 juta gol, kita mendapatkan 50 koining tak kuning-kuning Begitupun selanjutnya, teman-teman semua Sehingga, kalau kita bisa kompak, mencetak total 800 juta gol, teman-teman semua Yang selesai dimainkan, yang dihitung, teman-teman semua dalam kampanye ini Jadi, mau kamu main online match atau mau kamu main ajang tur, teman-teman semua Semua golnya itu masih akan dihitung sama Konami, teman-teman semua Jadi, intinya, teman-teman semua, kamu menyelesaikan laga aja, teman-teman semua Dari tanggal 2 November sampai 11 Januari Kalau kamu mencetak gol, maka gol tersebut akan dimasukkan ke dalam hitungan Kalau misalkan ada laga kabur, kemudian laga batal, teman-teman semua Maka, golnya nggak akan dihitung dalam kampanye ini Kemudian, pertanyaannya, Bang, kira-kira Kapan sih hadiahnya bakal dikirimkan sama Konami, teman-teman semua Sayangnya, sampai sekarang, teman-teman semua, Konami itu belum mengkonfirmasi Tentang tanggal pengiriman hadiahnya, teman-teman semua Tapi, bisa jadi ya, teman-teman semua Ketika nanti, misalkan, udah tercapai 50 juta gol Maka, di hari Kamis terdekatnya, Konami akan memberikan 50 ribu GP Nanti, kalau misalkan udah tercapai 200 juta gol Maka, di hari Kamis terdekat, saat sudah tercapai Teman-teman semua, kita akan dikirimkan 50 koining takuning-kuning Kalaupun, pembagiannya nggak dicicil sama Konami Teman-teman semua, bisa jadi Konami mengirimkannya Teman-teman semua adalah 1 minggu Setelah di tanggal 11 Januari Jadi, kemungkinan, antara hari Kamis di tanggal 18 Januari Atau di tanggal 15 Januarinya Semua hadiah pencapaian ini, itu akan dikirimkan sama Konami Kemudian, teman-teman semua disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa di hari Senin nanti Teman-teman semua, Konami itu Masih akan mengeluarkan acara bertema Dimana kamu bisa mendapatkan 50 koining takuning-kuning Dengan menyelesaikan event pertama Dan juga tentunya 3 kali item penambahan skill Kemudian, disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Masih akan ada kampanye Halloween Teman-teman semua, login spesial Dimana, di hari kelimanya Kamu akan mendapatkan 50 koining takuning-kuning Kalau kamu mulai ngebukanya di hari Kamis Teman-teman semua, maka Di hari Senin nanti Kamu akan mendapatkan 50 koining takuning-kuning Kemudian, teman-teman semua Masih ada juga bonus login reguler Dimana, di hari kelimanya Kamu akan mendapatkan 50 koining takuning-kuning Dari Konami Kemudian, disini Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa di musim ini Teman-teman semua, Konami itu Akan mengeluarkan baresi Maikon Dan juga tentunya Rui Kosta Yang versi epic Tak kepik-kepik, booster tak keter-keter Kemudian, teman-teman semua Di hari Senin nanti Konami juga sudah mengkonfirmasi Bahwa mereka itu akan mengeluarkan Paketan Italian Guardian Highlighter Mantul-mantul Dan kalau kita lihat Di data pack epic Tak kepik-kepik yang terbaru Untuk Defender Italian Teman-teman semua, disini Ada 5 data yang belum keluar Yang pertama ada baresi Kedua Maikon Yang ketiga Candela Keempat Materazzi Dan juga tentunya kelimanya Kosta Kurta Dan menurut gue Teman-teman semua, kemungkinan besar Yang akan keluar Di hari Senin nanti Itu adalah baresi Maikon Dan juga tentunya Candela Kemudian, teman-teman semua Untuk pemain highlight-nya Disini, Konami sudah mengkonfirmasi Siapa saja yang bakal keluar Tetapi, untuk rating maksimalnya Dan boosting-annya Masih rating boosting sementara Disini ada Small Dini Teman-teman semua Dimana dia boosting sementaranya Bisa sampai 99 Dengan gaya permainannya perusak Kemudian ada juga si Tio Dengan gaya permainannya adalah Back Overlight Boostingan sementaranya 98 Kemudian akan ada Rovella Orkestrator Ricci Orkestrator Kemudian ada juga Pavard Defensive Kemudian Oliveira Juga Defensive Nesni Offensive Goalkeeper Kemudian Perez Back Overlap Kemudian teman-teman semua Ini adalah racikan terbaik Untuk pemain Nominating item Teketem-ketem yang terbaru Teman-teman semua Disini ada Kolomwani Bisa sampai 98 Kulusevski 98 Gurunuda 97 Kemudian Lord Mudrik 97 Kemudian teman-teman semua Disini ada juga Antonio Silva Grafarn Burst Kemudian Diakite Baldarisi Dan juga tentunya Disini ada juga Aymar Oros Dan juga tentunya Emco Dan juga tentunya Teman-teman semua ini adalah Racikan terbaik Untuk epic Tekepik-kepik Highlight Tak-kelek-kelek Dari epic Messi Tak-kesi-kesi Hernandez Bisa sampai 99 Kemudian Alvarez 99 Martinez 98 Kemudian ada Jordi Alba Alexis Sanchez Kemudian ada juga Otamendi Dan juga tentunya Pedro Kemudian teman-teman semua Banyak banget yang request Kepada Open Sharing Channel Untuk membandingkan Semua epic Tekepik-kepik Leo Messi Dengan yang versi Premium Pack Teman-teman semua Ini semuanya Menggunakan racikan Otomatis dulu ya Teman-teman semua Nah disini Kalau kita bandingkan Dengan yang versi Penyerang Bayangannya Teman-teman semua Udah jelas Bagusan epic Big time Teman-teman semua Kemana-mana Kemudian Kalau kita bandingkan Dengan 105 Yang playmaker kreatif Teman-teman semua Sama-sama Udah jelas Lebih bagus Leo Messi Takasikasi yang big time Kemudian kita bandingkan Dengan Leo Messi Yang versi Cium Sepatu Teman-teman semua Ya memang Kalau kelihatannya sih Agak sedikit Lebih bagus Yang versi Premium Pack Tapi balik lagi Teman-teman semua Leo Messi Yang RWF ini Teman-teman semua Dia kecepatan Sama akselerasinya Udah gak ngotak sih Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa